Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik setelah sekian lama bungkam atas kasus sang anak Eki bersama dengan Hotman Paris Hutapaya. Dan keluarga Vina, Ibtu Rudiana mengklarifikasi banyaknya pemberitaan miring terkait kasus Vina Cirebon. Selasa 30 Juli 2024, dalam konferensi pers itu, Ibtu Rudiana membantah bahwa sang anak Eki masih hidup. Ibtu Rudiana juga membantah statemen soal rekayasa kasus Vina yang selama ini ia tutupi. Ibtu Rudiana menuturkan, ia mengikuti semua prosedur dari penyidik yang mengusut kasus ini. Saat itu, Ibtu Rudiana juga dicecar Hotman Paris soal pembongkaran makam Eki. Merespons itu, Ibtu Rudiana tampak kelagapan menjawabnya. Namun pada akhirnya, Ibtu Rudiana mengamini permintaan Hotman dan bersedia makam Eki dibongkar. Jadi Bapak bersedia sumpah tujuh turunan. Sekarang kalau bongkar, Sama kalau buat kepentingan penyidikan, Pak. Ya, di penyidikan, maksudnya kepentingan wartawan. Kalau saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, tetap tidak tenang, mungkin saya bisa menyesuaikan. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya yang menyesuaikan. Intinya Bapak setuju dibongkar itu, bila utupin diri, kata setuju. Kalau buat penyidikan, Pak. Oke. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.